Assalamualaikum, hai semua, di video kali ini saya berbagi cara membuat puding santan pandan Yuk tonton videonya sampai selesai Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain, beratnya 7 gram 1 saset nutrijel plain, beratnya 15 gram Dan 100 gram gula pasir Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur Supaya nanti saat diberi cairan agar dan juga jelunya tidak menggumpal Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1500 ml air Dan 1 sendok teh pasta pandan Kalau mau pakai jus pandan juga boleh, yang penting total cairan tetap 1500 ml Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih Untuk takaran gulanya, kalau mau lebih manis boleh ditambah ya teman-teman Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang Lalu tuang puding ke dalam loyang Atau bisa juga menggunakan cetakan apa saja yang teman-teman punya Ini saya tuang sampai penuh Tapi karena tidak muat, saya memakai wadah lain yang lebih kecil Dan selanjutnya, ini akan saya biarkan hingga betul-betul set Kalau puding pandannya sudah beku Selanjutnya, ini akan saya potong kecil-kecil seperti ini Dipotong membentuk potongan dadu ya teman-teman Ini saya sudah potong semua Dipotong dadu seperti ini Untuk loyangnya, saya menggunakan loyang labu seperti ini Langsung saja kita masukkan jelinya Kalau jelinya sudah semua dimasukkan ke dalam loyang seperti ini Selanjutnya, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Kemudian lanjut, siapkan panci Masukkan 1 saset agar-agar bening 1 sdm tepung maizena 1.4 sdm teh garam Dan 10 sdm gula pasir Kalau mau lebih manis, boleh ditambah Kalau kurang suka, juga boleh dikurangi Selanjutnya, ini diaduk supaya tidak menggumpal Saat nanti diberi cairan Kalau sudah tercampur Lanjut, tambahkan 800 ml santan Ini saya peras dari 1 butir kelapa ya teman-teman Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan Dan kemudian aduk-aduk sebentar Selanjutnya, ini dimasak menggunakan api sedang Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Sampai mendidih Untuk puding ini, jangan sampai ditinggal-tinggal Harus terus diaduk Supaya santannya tidak pecah Untuk apinya juga, jangan terlalu besar ya teman-teman Gunakan api sedang cenderung kecil Kalau puding santannya sudah mendidih Seperti ini, langsung matikan api Kemudian untuk daun pandannya Akan saya sisihkan Selanjutnya, untuk puding santannya Ini akan saya langsung tuangkan ke dalam loyang Ini akan saya tuangkan semuanya Kemudian ini akan saya aduk-aduk Menggunakan garpu seperti ini Supaya puding santannya merata Dan bisa mengikat puding pandannya Jadi, nanti pada saat dingin Dan dipotong tidak ambiar ya teman-teman Ini diratakan Ini saya mengaduknya menggunakan garpu Dan kalau dirasa Puding pandan dan juga puding santannya Sudah tercampur merata Seperti ini Selanjutnya, ini akan saya biarkan Hingga set di suhu ruang Dan setelah set, nanti bisa dimasukkan Ke dalam kulkas Karena ini dimakan dingin lebih enak Dan ini pudingnya Setelah 2 jam di dalam kulkas Ini sudah betul-betul set Lanjut Ini mau langsung Aku keluarkan dari dalam loyang Ini sangat mudah sekali mengeluarkannya Karena ini puding santan Jadi dia tidak lengket sama sekali ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Cantik sekali pudingnya Dan sekarang pudingnya mau langsung aku potong Ini dari potongannya saja Sudah lembut sekali teman-teman Dan sekarang saya mau langsung cobain Puding santan pandan ini Kelihatannya ini seger banget Dari potongannya ini lembut sekali Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah teman-teman Rasanya ini enak banget Manisnya pas Ada rasa gurih dari santannya Dan juga puding santannya Ini kelihatan creamy banget Rasanya juga Benar-benar creamy banget teman-teman Ini perpaduan yang sangat pas sekali Pokoknya ini recommended Selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum